Mirsa Partai Perindo mengapresiasi program Kartu Prakerja Gelombang ke-52 yang dilakukan oleh pemerintah. Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo, Yeri Tawalujan, menilai program ini merupakan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan keahlian pencari kerja. Yeri menilai tantangan ke depan lapangan pekerjaan akan kian sulit. Kemajuan teknologi berakibat pada efisiensi pekerjaan karena semakin banyak tugas yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi tinggi. Bacalek DPR RI Partai Perindo menambahkan pemerintah perlu mengevaluasi secara berkala program pelatihan tenaga kerja yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan mutu serta kualitas pelatihan. Tentu para pencari kerja akan sangat berterima kasih dengan program ini karena mereka akan mendapatkan pelatihan lalu tentu ada bantuan-bantuan lain selain pelatihan supaya mereka mendapatkan lapangan pekerjaan. Terima kasih.